Halo selamat sore pemirsa demikian tadi berita pilihan Ayu sore bersama saya Syafa Adi Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama satu jam ke depan pemirsa ratusan umat Islam yang tergabung dalam aliansi rakyat Sidoarjo mengikuti doa bersama dan aksi bela Palestina mereka menuntut kemerdekaan Palestina hingga serangan Israel ke Gaza Palestina segera dihentikan Aksi bela Palestina dan doa bersama yang diikuti ratusan warga ini digelar di alun-alun kota Sidoarjo minggu pagi dengan membawa sejumlah poster, spanduk dan bendera Palestina mereka menyuarakan agresi dan serangan militer yang dilakukan Israel sangat keji berbagai serangan, penindasan, serta pembunuhan yang dilakukan Israel sangat tidak manusiawi Selain menggelar doa bersama, peserta aksi juga menuntut pemerintah Indonesia agar bergerak dan turun langsung secara nyata membela rakyat Palestina khususnya anak-anak Palestina korban perang dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan Kita beralih ke informasi lain pemirsa meninggalnya seorang anak berusia 13 tahun yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga pihak keluarga curiga dengan bekas luka lebam yang ada di tubuh korban AM, siswa kelas 1 SMP yang baru berusia 13 tahun ini dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah kampung baru Kecamatan Lubek, Kota Padang Ratusan warga kerabat dan pihak keluarga mengiringi pengantaran jenazah ke pusara pemakamannya Pemakaman korban berlangsung haru dan isak tangis pihak keluarga karena tidak menyangka korban akan begitu cepat pergi dengan kondisi yang mengalami luka lebam Melihat kondisi tubuh korban yang mengalami luka memar pihak keluarga meminta proses autopsi karena menduga kejanggalan terhadap banyaknya luka di bagian punggung dan rusuk Saya pun dah lihat pas sebenarnya otopsi ininya merah-merah, kayak memar belahnya enggak, ininya aja kayak kukul ini aja bang, kayak memar semua Namun hingga saat ini pihak keluarga masih belum mengetahui apa hasil otopsi dari pihak kepolisian walaupun pihak keluarga sudah membuat laporan di Mapolresta Padang Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan Sementara itu, Polresta Padang bersama Direkturat Propam Polda Sumatera Barat telah memeriksa 35 saksi terkait tewasnya AM anak laki-laki berusia 13 tahun Jadi untuk saksi total seluruhnya kita harus 35 orang saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk dimintaan keterangannya dan dalam hal ini kita pun juga bergabung dengan Bipropam Polda Sumar maupun Bipropam Polda Sumar termasuk Krim Polda Sumar untuk membantu mengetahui saksi Jadi diantaranya itu ada anggota yang berdugas pada saat itu berdugas pada saat itu termasuk juga keterangan-keterangan Ya untuk mengetahui perkembangan kasus ini kami telah terhubung dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Suharyono Selamat sore Pak Irjen Suharyono Selamat sore Ibu Pak Irjen Suharyono Sebetulnya bagaimana kronologi korban kemudian bisa terjatuh dari jembatan hingga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di sungai Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setiap pemberitahannya yang saya hormati Pastinya akan secara singkat saya sampaikan di dalam press conference juga sudah kami sampaikan Bahwa pada tanggal 9 Juni 2024 Pukul 2 sampai pukul 3 diniari Terjadi rencana aksi tawuran Yang mereka itu tergabung di dalam 4 geng 4 geng yang terdiri dari Gaung Alstar, Piai, Balai Paru, dan Belgia Itu tertera di dalam medsos mereka Mereka sudah berkomunikasi Dan kemudian pada pukul 13.30 Mereka bergerak menuju ke arah lawan Di saat polisi mengetahui rencana aksi mereka Dari Polresta Padang Menyampaikan informasi melalui AT ke Polda Kemudian tim dari Polda terdiri dari 30 orang Bergerak untuk mencegah aksi tawuran Nah di saat terjadi pencegahan itulah Beberapa anggota geng Ditangkap dan diamankan oleh anggota Polri Anggota pengurai masa Kalau dalam hal ini adalah Anggota Dalmas Polda Sumatera Barat Kemudian pada saat pengejaran Yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri Terhadap beberapa motor Yang salah satu diantaranya adalah Aditya yang membuncengkan Afif Maulana Itu kami ketahui setelah kami memeriksa Saudara Aditya Yang membuncengkan Afif Maulana Nah kemudian Afif Maulana Yang membunceng ini Mengajak Aditya untuk mencebur ke sungai Untuk mencebur ke sungai Tetapi Aditya tidak mau Melakukan itu Sehingga pada saat bersamaan Ada berita-berita kemudian muncul Seolah-olah Mengarahkan kepada Aditya itu Setelah meninggalkan Atau setelah diajak oleh anggota Polri Diamankan itu penumpang Yang di belakang itu Almarhum ini Dianiaya Padahal yang terjadi Tidak demikian Karena kami sudah mendalami Memeriksa Saudara Aditya Yang membuncengkan Korban Atas nama Afif Maulana Dia tidak melihat lagi Dimana Afif Maulana Setelah Dia mengajak untuk bersama-sama Masuk ke sungai Seperti itu Pak Suharyono Benarkah ada luka-luka lebam Yang ditemukan Di jenazah korban? Ya Pada saat itu 7 jam kemudian Yaitu pukul 11.55 Ada seorang yang bernama Muhammad Satrio Itu menemukan Korban Menemukan Afif Maulana ini Berada di bawah jembatan Kuranji Di sungai yang Ketinggiannya memang Tidak kurang dari 75 meter Kurang lebih Dan disitu bebatuan Bebatuan karena sungai itu dangkal Kemudian disaat ditemukan Memang ada lebam-lebam itu Yang diduga Benturan Batu Yang Saat Afif Maulana itu Menjatuhkan diri Atau melompat dari Ketinggian Kurang lebih 75 meter itu Kemudian memang Ditemukan Saat otopsi awal Saat Fisum etrepertum Sebelum otopsi Itu lebam-lebam Mayat yang ditemukan Disitu karena setelah Diduga Beberapa jam Kurban ini meninggal Kami masih mendalami Apa yang terjadi Pada luka-luka itu Apa penyebabnya Tetapi Kalau kami Memprediksi awal Kami juga Berdasarkan laporan dari Dokteran forensik Itu adalah Terjadi Benturan Benda-benda Yang ada Kalau kami mengatakan Lompatan itu Kemudian Dijatuhnya Di batu-batu itu Dengan sungai Yang dangkal itu Kemudian Lebam mayat Yang terjadi Setelah kematian Beberapa jam itu Itu mungkin Sementara Yang bisa kami Simpulkan Baik Lalu Pak Soeharyono Benarkah bahwa Korban ini Sebelumnya Mengalami Tindakan penganiayaan Yang dilakukan oleh Sejumlah anggota Kepolisian Kami jelaskan disini Bahwa tidak ada Satu saksi pun Yang melihat bahwa Saudara Afib Maulana ini Dianiaya polisi Karena satu-satunya Saksi disitu Aditya Aditya sudah Beberapa kali Kami periksa Tidak pernah Mengatakan Dan tidak pernah Melihat Saudara Afib Maulana Yang kita Ketahui terakhir Sebelum Dia itu Dibawa polisi Itu Afib Maulana Mengajak Untuk melompat Ke sungai saja Untuk menyelamatkan diri Tetapi Aditya tidak Mau Dia bahkan Mengatakan Kepada Afib Maulana Kita menyerahkan diri Saja ke polisi Setelah itu Dia tidak pernah Melihat lagi Afib Maulana itu Ada di mana Sedangkan polisi Sudah Mengamankan Barang bukti Kemudian Membawa Tersangka-tersangka Yang lainnya Tidak ada Yang mengerumuni Kurban itu Tidak ada Itu mohon maaf Kalau ada berita Yang mungkin muncul Mengada Kami juga Ingin mengklarifikasi Di sini Akan kami Cek kembali Apa yang Ada di TKP Yang waktu itu Dilaksanakan oleh Aparat kepolisian Ada juga yang menyebutkan Bahwa ada Beberapa pelajar lain Selain korban AM ini Yang juga Dianiaya oleh Angkota kepolisian Apakah itu benar Pak Soeharyono Baik Kami jelaskan Di sini Bahwa Pemeriksaan kami Akan tetap konsisten Dan juga akan Tetap tegas Bagi Siapapun anggota kami Yang melakukan Tindakan penegakan hukum Tanpa prosedur yang benar Tanpa SOP yang benar Sedangkan Yang delapan belas Kita amankan Di Polsek Itu memang Tidak ada satupun Yang bernama Abif Maulana Tetapi Delapan belas Yang diperiksa Di Polsek itu Bukan Ada Tindakan kekerasan Akan tetapi Pemeriksaan Yang dilakukan oleh mereka Sebagaimana yang Diterapkan Di dalam SOP Pemeriksaan Itu Satu persatu Identitas mereka Kami catat Kemudian Keterlibatan mereka Di dalam tawuran Barang bukti Yang dibawa oleh Para pelaku Itu memang Hanya satu Yang terbukti Tertangkap tangan Membawa Senjata Karena yang lain Sajabnya Itu berserakan Seperti itu Tetapi kami juga Saat ini Sedang Dan sedang berlangsung Pemeriksaan terhadap 35 Anggota Polri Yang waktu itu Ikut serta Di dalam Penanganan Penegakan hukum Terhadap Rencana aksi Tawuran ini Sehingga kami juga Mohon waktu Pendalaman kami Berikan waktu Kepada kami Untuk tetap Mendalami Memeriksa Terhadap 35 Saksi ini Andai kata Nanti ditemukan Bukti-buk Yang memang Menunjuk bahwa 18 Para Pelaku Ini Kemudian Diperiksa Ada unsur-unsur Penganiayaannya Kami juga akan Melakukan tindakan Tegas kepada Anggota kami Baik Baik Jadi sampai saat ini Pemeriksaan internal Terhadap 35 Anggota polisi Masih berlangsung ya Pak Soharyono Ya Benar Masih berlangsung Baik Terima kasih Pak Irjen Soharyono Kapolda Sumatra Barat Telah bergabung Bersama kami Di Ainyu Soreh Pemirsa Keberadaan Saksi kunci Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Sekaligus Ketua RT Di lingkungan Rumah para terpidana Masih misteri Abdul Pasren Diusir warga Karena kesaksiannya Dinilai Tidak sesuai Fakta Nurianti Nurianti Ibu Salah satu terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Mengungkap Pengusiran Ketua RT Dua Karya Mulia Kesambi Cerebon Jawa Barat Bernama Abdul Pasren Abdul Pasren Diusir warga Setelah peristiwa Pembunuhan Vina dan Eki Pada 2016 Pengusiran Dilakukan Lantaran Kesaksian Abdul Pasren Dinilai Tidak sesuai Dengan fakta Sebenarnya Itu tuh Mamanya sih Sudah diusir Gitu Mengarga situ Tapi saya kan Denger aja Saya gak ikutan Masa di rumah Kan gak Minta sakit-sakit sendiri Itu kapan diusir Pokoknya lagi Tau 2016 Duh Dini saksi Kesaksiannya Memberatkan Iya Itu satu keluarga Atau PRT-nya Yang minta diusir Ya gak tau pak Seperti itunya sih Denger anak-anak Pada ngomong aja Udah tak usir Abdul Pasren Disebut-sebut Sebagai saksi kunci Kasus pembunuhan Vina dan Eki Ia mengetahui Keberadaan Kedelapan Terpidana Di malam Tewasnya Vina dan Eki Namun Hingga kini Keberadaan Abdul Pasren Masih menjadi Misteri Ia menghilang Dan belum ada Yang bisa menemuinya Dari Cerebon Jawa Barat Mif Tahudin Ainews Melaporkan Ya jelang sidang Perdana Pra-peradilan Pegi Setiawan Tim kuasa hukum Pegi mulai bertolak Ke Bandung Jawa Barat Dengan membawa Sejumlah bukti Tim kuasa hukum Pegi juga Menyiapkan Sepuluh Saksi Tim kuasa hukum Pegi Setiawan Bertolak Ke Bandung Jawa Barat Untuk menjalani Sidang perdana Permohonan Pra-peradilan Di pengadilan Negeri Bandung Mereka Membawa Sejumlah dokumen Dan menyiapkan Sepuluh Saksi Bukti-bukti Juga akan Disampaikan Yang menunjukkan Bahwa Pegi Setiawan Tidak terlibat Dalam kasus Pemenuhan Fina dan Eki Tim kuasa hukum Berharap Proses persidangan Berjalan lancar Dan hakim Bisa memutus Dengan seadil-adilnya Hari ini Kita akan Meeting Untuk persiapan Besok Dan juga Membawa Permohonan Pra-peradilan Yang sudah Diregistrasi Nanti kita akan Bahas lagi Apakah ada Yang kurang Atau tidak Mungkin nanti Kita akan Menghasilkan Permohonan Keperbaikan Kalau memang Ada berkurangan Tapi kalau misalnya Memang Setelah dianalisa Ini cukup Ya sudah Berarti kan Tidak ada Perbaikan Berapa saksi Yang akan Dibawa Dengan Pra-peradilan ini Ya Mungkin Insya Allah Kurang lebih 10 saksi Sidang perdana Pra-peradilan Pegi Setiawan Akan digelar Di pengadilan Negeri Bandung Senin pagi Hakim yang Menangani Adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman Sebelumnya Pegi Setiawan Mengajukan Pra-peradilan Usai ditetapkan Sebagai tersangka Kasus Pembenuhan Fina dan Eki Pegi Mengaku Tidak terlibat Dalam kasus Yang terjadi Tahun 2016 Silam itu Ada pun Tergugat Dalam Pra-peradilan Ini adalah Kapolda Jawa Barat Dan direskrimum Polda Jawa Barat Dari Cerebon Jawa Barat Toi Skandar Ainews Melaporkan Polda Jawa Barat Memastikan Siap Menghadapi Gugatan Pra-peradilan Yang diajukan Tim Kuasa Hukum Tersangka Pegi Setiawan Alias Perong Ke Pengadilan Negeri Bandung Selain Menyiapkan Tim Kuasa Hukum Polisi Juga akan Melakukan Pengamanan Selama Persidangan Kami telah Menyiapkan Tim Dari Kuasa Hukum Polda Jawa Barat Sejauh ini Kami sudah Berpernyasi Juga Terkait dengan Waktu Dari Sudang Peradilan Yang rencananya Akan digelar Maka Besok Pagi Dan besok Hari Yaitu Tanggal 24 Juni 2024 Dan kami Sudah Siapkan Dan kami Siap Menganggungi Bugatan Pra-peradilan Dari Kuasa Hukum Maupun Keluarga Tersangka Bersambung Dipastikan Tentunya Kami akan Berpernyasi Terkait Tidak Awal Apakah Hali akan Menghadapi Langsung Kami akan Datang Tentunya Ataupun Nanti kami Akan Menunggu Menunggu Terkait dengan Kesiapan Dari teman-teman Kuasa Hukum Yang sudah Disiapkan Kepertan 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 Nah ini Tentunya Atas Perintah Langsung Bapak Kepertan 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 Untuk Menyiapkan Tim Dalam Menghadapi Kepertan Bapak Pengamanan Besok Tentunya Kami juga Sudah Mempersiapkan Nah Mudah-mudahan Sidangnya Juga Bisa Berjalan Lancar Waktunya Tentunya Nanti kami Akan Berkoordinasi Ya untuk Membahas Terkait Sidang Pra-peradilan PG Setiawan Yang akan Dimulai Besok Pagi Kami Telah Terhubung Dengan Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Ada Profesor Hipnu Nugroho Selamat Malam Prof Hipnu Apa Kabar Selamat Malam Mbak Sava Baik Ya Prof Setelah Menyimak Perjalanan Kasus Ini Hingga Saat Ini Kalau Menurut Anda Apakah Sidang Pra-peradilan Ini Akan Berjalan Mulus Bagi PG Setiawan Ya Namanya Persidangan Bicara Hukum Adalah Bicara Pra-peradilan Itu Adalah Menguji Syarat Formel Syarat Formel Apa Satu Tentang Perolehan Alat Bukti Syarat Formel Apa Tentang Penentuan Sebagai Pelaku Dan Itu Sprint Seperti Apa Disinilah Pra-peradilan Itu ada Tiga Dimensi Kalau Pra-peradilan Itu Perkaranya Perdata Sedangnya Itu Sedang Perdata Tapi Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Hukum Administrasi Tiga Dimensi Itu Menjadi Satu Dengan Demikian Sedang Ini Masuk Sebagai Bentuk Acara Pemeriksaan Cepat Acara Cepat Jadi Dalam Tujuh Hari Harus Selesai Mendapatkan Suatu Penentuan Yang Menarik Besok Adalah Sejauh Mana Gugatan Yang Dilakukan oleh Para penasihat Tukum Gugatan Dan Gugatannya Seperti Apakah Tentang Bukti Apakah Tentang Saktidaknya Apakah Tentang Sepertinya Itu Yang Kita Tidak Tau Dan Besok Ada Jawaban Juga Dari Polda Pertanyaannya Apakah Polda Sudah Siap Atau Belum Biasanya Butuh Waktu Untuk Mempelajari Sehingga Besok Itu Hanya Membacakan Gugatan Penasihat Tukum Terhadap Penetapan Tersangka PG Begitu Prof Hibnu Dalam Durasi Persidangan Yang Singkat Hanya Berlangsung Tujuh Hari Ini Lantas Apa Yang Kira-kira Bisa Mematahkan Status Tersangka PG Setiawan Ya Karena Dalam Pra-peradilan Itu Belum Menguji Bukti Jadi Istilahnya Itu Adalah Baru Eksaminasi Pengujian Sarat Perluan Bukti Pengujian Jumlah Bukti Yang Diperlukan Pengujian Jenang Jenis Alat Bukti Karena Namanya Pra-peradilan Kontrol Kontrol Dalamnya Suatu Peradilan Ada Dua Kontrol Yang Besok Dalam Persidangan Yaitu Dalam Bisan Bantahan Surat Daku Anda Kontrol Ini Dimaksudkan Sebagai Bentuk Apakah Penetapan Tersangka Itu Melanggar Asasi Manusia Bagaimana Suatu Melanggar Asasi Manusia Kalau Ternyata Tidak Dilakukan Dengan Sarat Formal Yang Ada Misalkan Penyitaan Harus Penyitaan Pengledahan Harus Pengledahan Pemeriksaan Saksi Harus Dilakukan Pemeriksaan Tersangka Harus Saksi Dulu Karena Kalau Di Penyidikan Itu Konsep Tindakan Penyidik Untuk Memumpulkan Barang Bukti Guna Menentukan Tersangka Guna Menentukan Tersangka Itu Bukti Bukti Harus Akurat Perolehannya Belum Nilainya Termasuk Pegi Sudah Diperiksa Belum Sebagai Tersangka Saksi Waktu Itu Bukan Sebagai Tersangka Sebagai Saksi Inilah Yang Saya Kira Mekanisme Sebagai Bentuk Do Process Of Law Di Dalam Suatu Peradilan Bidana Yang Baik Prof Hibno Pegi Ini Menilai Bahwa Polisi Telah Melakukan Salah Tangkap Dan Ia Yakin Bahwa Pegi Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan Vina Dan Eki Lantas Bukti Bukti Seperti Apa Atau Dalil Dalil Seperti Apa Yang Seharusnya Bisa Disampaikan Di Sidang Peradilan Ini Untuk Membuktikan Pernyataannya Tersebut Iya Bukti Bukti Yang Disampaikan Oleh Polda Adalah Bukti Bukti Yang Menduga Bukti Yang Menduga Bahwa Pegi Sebagai Tersangka Jadi Bukan Bukti Yang Menentukan Makanya Tadi Bukan Investigasi Tapi Adalah Eksaminasi Nah Disinilah Perdebatannya Nanti Hakim Harus Juga Kekoh Dalam Suatu Konsep Hukum Di Dalam Peraturan Mahkamah Agung Kalau Kita Lihat Teorinya Bahwa Pra-peratinan Bukan Menilai Bukti Tapi Menilai Sarat Dengan Demikian Nanti Masing-masing Pemohon Dan Terpohon Pengugat Dan Tergugat Polda Dan Pemohon Ada Waktu Untuk Melihat Bukti 70-lah Itu ABCD Saratnya Seperti Ini Kemudian Nanti Juga Bukti Yang Dilakukan Oleh Penasihat Hukum Ada 10 Tadi Kalau Tidak Salah Disampaikan Seperti Apa Dan Sebagainya Tapi Belum Masuk Buk Nilai Disinilah Yang Nanti Akan Diadukan Ada Waktu Pembuktian Ketika Ada Suatu Pemeriksaan Di Dalam Persidangan Mungkin Biasanya Hari Ketiga Atau Hari Keempat Profitno Apakah Jalannya Proses Persidangan Pra-peradilan Ini Bisa Gugur Jika Berkas Yang Telah Dilimpahkan Ke Kejaksaan Ini Dinyatakan Lengkap Ya Disinilah Orang Jawa Oya-oyaan Mbak Oya-oyaan Karena Ini kan Suatu Pemeriksaan Sedang Berlangsung Sudah Dilimpahkan Suatu Persidangan Di Kejaksaan Seandainya Kita Berpisah Sebagai Langkah Asas Cepat Jaksa Sudah Bisa Menentukan Dan Menyampaikan Dalam Sudah Persidangan Dan Disampaikan Pembacaan Sedang Pertama Jadi Bukan Menyampaikan Disampaikan Dalam Sedang Pertama Itu Menjadikan Gugur Perkara Ini Gugur Kalau Kita Lihat Dalam Pasal 82 Ayat 1 Huruf D Suatu Pemeriksaan Perabatan Gugur Jika Permohonan Perabatan Sudah Mulai Disidangkan Perkaranya Disidangkan Artinya Dibacakan Pada Hari Yang Bersangkutan Tapi Tampaknya Tembak Karena Jaksa Juga Harus Hati-hati Ini Juga Harus Melihat Bagaimana Ruang Pra Peruntutan Koordinasi Karena Bola Nanti Di Kejaksaan Bagaimana Bisa Memberikan Suatu Gambaran Pustriktinya Di Dalam Surah Dakwaan Sehingga Disini Jaksa Harus Super Hati-hati Di Dalam Suatu Persidangan Jangan Sampai Ekssepsinya Kemudian Prof Hipno Saat ini Muncul Dugaan Obstruction Of Justice Atau Perintangan Penyidikan Yang Kemudian Mengarah Kepada Identitas Ganda Yang Dimiliki Oleh Ayah Peggy Dan Juga Ada Nama Lain Yang Juga Disandang Oleh Peggy Setiawan Apakah Ini Kemudian Bisa Memberatkan Jalannya Proses Persidangan Peradilan Bagi Peggy Setiawan Nantinya Ya Begini Obstruction Obstruction Of Justice Suatu Tidak Pidangan Tersendiri Peggy Berjalan Sendiri Atas Perkaranya Obstruction Of Justice Berjalan Sendiri Oleh Karena Itu Dalam Kasus Ini Tampaknya Memang Potensi Potensi Itu Ada Mbak Karena Ini Sudah Lama Sudah Lama Potensi Itu Siapa Yang Berkepentingan Yang Berkepentingan Siapa Orang Orang Berkepentingan Kan Itulah Nah Disini Saya kira Sebagai Bentuk Pembelajaran Hukum Kedepan Jangan Sekali Menyembunyikan Jangan Sekali Merubah Jangan Sekali Sekali Memindah Jangan Sekali Merekayasa Suatu Kasus Karena Ditaruhannya Suatu Perkara Terjadi Yaitu Obstruction Of Justice Menghalangi Suatu Pemeriksaan Di dalam Suatu Perjalanan Menyembunyikan Nah Ini Bisa Dimungkinkan Mudah-mudahan Bisa Ketemu Sehingga Perkara Ini Bisa Clear Apakah Selama 8 Tahun Itu Ada Suatu Penyembunyian Ada Luarikasa Atau Tidak Ini Saya Kira Suatu Yang Betul Harus Dituntaskan Seperti Berita Pak Kapori Tadi Baik Terima Kasih Profesor Hipno Nugroho Pakar Hukum Pidana Telah Bergabung Bersama Kami Di Ainyusore Sehat Selalu Prof Terima 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 Pemirsa Kompetisi lari tingkat dunia Jakarta Internasional Marathon 2024 digelar pagi tadi 15.000 orang ikut ambil bagian dengan 232 diantaranya Pelari asing dari sejumlah negara di dunia Pemperaf DKI Jakarta menggelar Jakarta Internasional Marathon 2024 pada minggu pagi Titik star berada di Silangparat Daya Monas Jakarta dan titik finis berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Tiga kategori diperbutkan dalam kompetisi ini Diantaranya kategori Marathon 42 km, kategori Half Marathon 21 km, dan kategori 10 km Lari dimulai pada pukul 4 pagi untuk kategori Marathon, pukul 5 pagi untuk kategori Half Marathon, dan pukul 6 pagi untuk kategori 10 km Jakarta Internasional Marathon 2024 diikuti oleh 15.000 peserta, 232 peserta diantaranya adalah pelari asing dari 32 negara di dunia Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa sehari setelah ulang tahun Jakarta, suasana di kawasan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair dipadati pengunjung Setiap tahunnya Jakarta Fair selalu ramai dikunjungi jutaan pengunjung yang ingin sekedar melihat pameran produk terbesar dan terlengkap di Jakarta Jakarta Fair juga menjadi destinasi favorit warga untuk mengisi libur di akhir pekan Karena selain bisa berbelanja, pengunjung juga disuguhkan dengan pertunjukan menarik Penyelenggara pun telah menyiapkan area parkir yang memadai untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung Untuk mengetahui kemeriahan Pekan Raya Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di sana Selamat malam Syahreza, seperti apa kemeriahan di Jakarta Fair malam hari ini? Syafa dan juga pemirsa Jakarta Fair 2024 kembali masih menjadi primadona bagi sejumlah masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan di akhir pekan kali ini Dan bisa Anda lihat di layar kaca, khusus pada malam ini Jakarta Fair kembali dipandati oleh sejumlah pengunjung yang mondar-mandir ini Berkeliling ke setiap sudut booth yang tersedia di Jakarta Fair kali ini Dan dari pantauan kami juga, mayoritas dari pengunjung hari ini merupakan kalangan remaja, dewasa dan juga keluarga Yang mengajak buah hati mereka untuk bersenang-senang pada hari ini Dan tidak hanya bisa berbelanja berbagai produk, Jakarta Fair juga menyediakan berbagai hiburan Seperti nanti pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, akan ada konser dari musisi ternama Yagnitip X Yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah masyarakat bahkan yang sudah datang sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Dan dari pantauan kami, ini Jakarta Fair lagi-lagi jadi sorotan lantaran menyediakan berbagai snack yang dibanderol dengan sangat-sangat murah dan terus digandrungi Mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000, Anda bisa mendapatkan berbagai jenis paket snack yang bisa Anda buru pada Jakarta Fair Yang menjadi ciri khas daripada gelaran festival kali ini Dan untuk diketahui juga bagi Anda yang mungkin masih tidak mempunyai rekomendasi Ini Anda bisa memesan tiket di jakarta.co.id Sementara itu siapa? Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Arena PRJ Kemayoran Jakarta dan selamat bertugas kembali Pemirsa Pemberdayaan UMKM akan masuk dalam Program Kerja Tahun 2024 Terelawan Perempuan dan Anak Partai Perindo Program ini dibahas dalam Rapat Konsolidasi dan Evaluasi serta Rancangan Kinerja Tahun 2024 di Jakarta Organisasi Sayap Partai Perindo RPA Perindo menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi Serta merancang Program Kerja Tahun 2024 di gedung MSI Tower Jakarta Pusat Selain perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak RPA Perindo membahas penambahan Program Kerja Baru Satu bidang yang baru yaitu bagaimana UMKM Jadi kesejahteraan itu dimulai dari dalam dulu Dari kadir-kadir Partai Perindo ketika mereka sejahtera Pasti mereka akan juga bisa mensejahterakan orang lain Bagaimana kita berbicara tentang mensejahterakan orang lain kalau kita sendiri tidak sejahtera Ada tiga program yang ditanamkan oleh Pak Hari Turun ke masyarakat untuk sosialasi pendidikan Lalu soal masalah hukum Dan satu program lagi Program untuk UKM Ya UKM itu sangat penting RPA Perindo juga memantapkan posisinya sebagai garda terdepan Dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum Terhadap anak dan perempuan secara gratis Dari Jakarta, Ismalia, Adesu Priyatna, INews melaporkan Rangkaian puncak ibadah haji telah usai Sebelum kembali ke tanah air Jemaah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ma'lah Informasinya sesaat lagi tetaplah di Ainyo Sore Keluarga turut menghantarkan jenazah mantan menteri pendayagunaan BUMN Tan Riabeng Keperistirahatan terakhirnya Almarhum Tan Riabeng Dimakamkan di sebelah makam sang istri Farida Nasution Di pemakaman keluarga Tan Riabeng Pesanggerahan Jakarta Selatan Minggu Siang Lantunan doa keluarga dan kerabat iringi proses pemakaman Tan Riabeng Almarhum meninggalkan tiga anak dan empat orang cucu Yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat adalah terima kasih Atas diberikan kesempatan untuk Bapak kami Almarhum Tan Riabeng Dan beliau saya yakin dan saya sering dengar Ingin banyak generasi muda untuk meneruskan cita-citanya dia Sebelumnya Almarhum Tan Riabeng meninggal dunia Pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Di rumah sakit medistra Jakarta Sejumlah tokoh hingga menteri Hadir ke rumah duka Dan mengaku kehilangan tokoh penting Indonesia Dari Jakarta Wenda Nura, Yudi Permana, INews Melaporkan Pemirsa rangkaian puncak ibadah haji telah usai Sebelum kembali ke tanah air Jemaah menyempatkan diri untuk berziarah ke Makam Maklah Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di INewsore Setelah ini akan ada rekan Fanny Imaniar Yang akan menemani Anda di INewsroom Saya Syafati Suryo Terima kasih dan sampai jumpa Pemakaman Maklah adalah salah satu tempat bersejarah di Mekah Di tempat inilah beberapa keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan Di antaranya Siti Hadijah, istri pertama Rasulullah Serta Qasim dan Abdullah, kedua putra beliau Bahkan orang-orang yang meninggal di Mekah Baik penduduk setempat maupun jemaah haji atau umroh Dimakamkan di tempat ini Banyak jemaah datang untuk berziarah Tidak terkecuali jemaah dari Indonesia Salah satu makam yang kerap dikunjungi Adalah makam ulama asal rembang Kiai Haji Maimun Zubair Atau yang biasa dikenal sebagai Bah Mun Bah Mun disemayamkan di pemakaman ini Setelah wafat saat musim haji tahun 2019 lalu Salat asar tadi di maju haram Nah kebetulan dari hotel kami di 501 Wajit 88 Istraqen Setelah rangkaian haji selesai Kita ingin diarah ke makam ulama pesan dari Istraqen Yang dimakamkan di dekat komplek pemakaman Alhamdulillah bisa hadir disini Rawo selatu rohim Ziaroh bersama bapak-bapak petugas peda haji Indonesia Alhamdulillah luar biasa Bisa bertemu Bisa ziaroh bareng-bareng Hingga saat ini Malah dikelilingi dinding pembatas Yang meluas kelereng gunung hujun Posisi makam pun dibagi dua bagian Yaitu bagian utara meliputi kuburan Bani Hashim Dan bagian selatan Kuburan keturunan Rasulullah Dari Makkah Arab Saudi Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!